Setelah dirawat beberapa hari di kebun binatang Taman Rimba, satu ekor buaya muara dewasa yang ditangkap di sungai Teluk Dawan, Muara Sabak Barat, akhirnya dilepas liarkan oleh tim BKSDA dan tim dari Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Buaya yang dilepas liarkan sebanyak empat ekor. Terdiri dari satu ekor buaya jenis muara dewasa, usia 3-4 tahun, jenis kelamin betina panjang badan 3,10 meter, berat 100 kilogram, dan tiga ekor anak buaya muara usia satu bulan panjang 40 cm. Pelepas liaran dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 5 sore, di habitat buaya yang aman dan jauh dari pemungkinan masyarakat, yaitu di sungai sekitar resort Sembilang Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang di Kecamatan Sadu. Untuk diketahui, satu ekor buaya muara yang dilepas oleh tim merupakan buruan masyarakat dan BKSDA di sungai Teluk Dawan. Penangkapan buaya ini dilakukan pasca terjadi konflik antara manusia dan buaya pada awal Juli lalu.